Kita ke Amanda di Cilengi. Amanda, dimanakah adanya titik rawan kemacetan dan apa penyebabnya? Silvia, di sepanjang jalur selatan Jawa Barat atau khususnya tempat saya berada saat ini yaitu di jalan tol Cilengi ini masih terdapat beberapa titik-titik rawan kemacetan yang didominasi oleh banyaknya kendaraan-kendaraan berat seperti truk, mengangkut barang maupun bus yang melintasi jalan ini. Dan untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Astian Siswoyo dan Juru Kamera Bayu Ramdhani. Bagi para pemudik yang akan melintasi jalur selatan sebagai jalur mudik lebaran 2016, agar tetap waspada dan berhati-hati ketika melewati jalur ini. Jalanan yang menanjak seperti tanjakan nagrok serta turunan nagrek yang tajam dan berliku seringkali menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalur selatan seperti Cilengi, Nagrek hingga ke Jawa Tengah. Dan untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik nanti, kendaraan besar bermuatan berat seperti truk dan kontainer diminta untuk tidak beroperasi pada jalan nasional serta jalan menuju tempat wisata. Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan ketika memilih jalur selatan sebagai jalur mudik lebaran 2016 ini adalah adanya kendaraan-kendaraan besar bermuatan berat yang melintasi sepanjang jalur Cilengi, Nagrek hingga Jawa Tengah atau bahkan ke Jawa Timur. Dan kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan bermuatan barang ini melaju dengan kecepatan lambat sehingga bisa menjadi salah satu pemicu penyebab kemacetan yang terjadi di jalur selatan ini. Dan himbauan dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan bermuatan barang ini masih bisa terus melaju hingga lima hari menjelang Idul Fitri. Atau bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan di sebelum tanggal 1 Juli 2016, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman agar terhindar jari kecelakaan. Selain itu, para pengemudi kendaraan bermuatan berat juga memilih untuk tidak beroperasi mulai lima hari menjelang lebaran nanti. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah, para pengemudi mengaku akan merugi apabila tetap beroperasi karena kemacetan panjang. Kita harus berhenti dan mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kita jalan nanti kita juga rugi macet. Kalau macetnya lebih panjang lagi, mendingan kita di rumah saja, menunggu habis lebaran baru kita jalan. Khusus untuk para pemudik yang akan melewati jalur selatan, Kapolda Jawa Barat menghimbau kepada setiap kapolres untuk segera menyiapkan bengkel-bengkel atau montir dadakan untuk disiagakan di dekat lokasi-lokasi kemacetan, terutama di kawasan gentong serta nagrek. Selain menyiapkan bengkel dan montir dadakan, Kapolda Jawa Barat juga menghimbau untuk menyiagakan tim ganjal yang terkoordinir. Nah itu nanti kita tidak menyeragamkan dari tingkat provinsi ini untuk menyerah inovasi Pak Kapolres. Yang penting terlihat, yang penting memang dia petugas resmi dan lain sebagainya. Bukan petugas resmi, maksudnya memang terkoordinir. Para pemudik dihimbau selalu memperhatikan kendaraannya serta melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum melakukan perjalanan sehingga mudik tetap nyaman dan aman. Selamat mudik dari Nagrek Jawa Barat, Aftian Siswayo, Bayu Ramdhani, Roni Halim, Metro TV. Dengan melihat masih adanya titik-titik rawan kemacetan yang ada di sepanjang jalur selatan Jawa Barat ini, kepolisian Resor Bandung ini telah menyiagakan sebanyak 400 personil yang nantinya akan disebar di beberapa titik-titik rawan kemacetan ini. Mereka selain berjaga, nantinya juga akan mendirikan pos-pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak saat mengalami kelelahan. Ini tujuannya untuk menjadikan mudik tahun 2016 ini menjadi lancar dan juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Cilenyi, kembali ke Anda, Zilvia.